Halo Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih masih bersama dengan channel bisnis 2000 Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video Yaitu share mengenai roti canai Ini kita berada di roti canai kuo Yang berada di simpang 3 Ini bapaknya membuat roti canai Seperti yang kita ketahui bahan dasarnya adalah tepung Kemudian dibuat seperti ini Ini dilebarkan Kemudian akan dimasukkan bawang Kemudian jika ingin pedas dikasih cabai seperti itu Dan ini yang persi memakai telur ya Roti canai dengan telur Ada banyak persi roti canai Ada yang original Kemudian ada juga yang manis Ada yang pakai telur seperti ini Ada yang campur juga Jadi bapak ini sudah berpengalaman menjual roti canai puluhan tahun Sekian lama di Malaysia Akhirnya kembali ke Indonesia Dan berjualan roti canai di kota Pekanbaru Tepatnya lokasinya ini di simpang 3 ya Dekat simpang 3 bandara Iya jika sahabat perhatikan Cara membuatnya cukup unik Hampir sama dengan membuat martabak mesir Namun kalau yang aslinya Ini roti canai ini akan diputar-putar ya Dan itu akan sedikit memakan waktu untuk proses pembuatannya Namun ini yang persi memakai telur Kelihatannya tidak terlalu sulit untuk membuatnya Menurut bapak yang membuat ini Roti canai ini adalah salah satu makanan asli Melayu Disebut roti canai dari kulitnya Dari isinya Namun Perantau-perantau India yang berada di Malaysia Mempopulerkan roti canai ini Dengan berbagai macam bumbunya Salah satunya Kari Ya Nanti ini setelah masak Ataupun matang Nanti akan dipotong-potong oleh bapak ini Kemudian nanti akan disajikan Bersama dengan kuah kari Ini roti canai yang bersih telur Maka cabai yang rasanya sedikit cukup pedas Dan ini cocok untuk dijadikan ide usaha Bagi sahabat yang mencari-cari ide usaha Ini satu porsi adalah Rp12.000 Kemudian bisa kita makan langsung di kedai tempat penjualan roti canai Dan juga bisa kita bungkus untuk makan di rumah bersama keluarga Oke jangan lupa klik tombol subscribe di channel bisnis 2000 Insya Allah kita akan terus berbagi ide-ide usaha Kuliner yang ada di kotakkan baru dan sekitarnya Salam sukses untuk kita semua Jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!